Masih gula, ini lah, siang terakhir untuk sore, nanti malam baru ketambah lagi biasanya, kita bawa stok lebihan juga. Ini, bohon maaf, yang nanti-nanti siapa nih, T? Saya, Ria. Ria? Iya. Bagaimana, T? Saya asli Cerbon. Cerbon. Jualan kau kecerat, sampe, T? Iya. Udah lama, T, jualan ini? Aku baru buka, belum ada sebulan. Awal buka 1 Agustus, kalau nggak salah. Belum sebulan. Gimana tuh, T? Alhamdulillah sih, ya udah lumayan banget. Ini pertama apa dulu, T? Ini kalau cendol dia, ini pertama, ini apa namanya? Gula, ya es batu dulu, es batu itu segula. Gula aren. Biasanya kita kasih satu cetong setengah, biar manis. Terus ini, santannya kita kasih 2 sendok. Itu ada apanya, T? Ini daun-daun apa? Daun pandan, Kak Biawangi. Biar manis. Iya. Ini cendolnya. Ini cendolnya. Buat cendolnya ini, T? Cendolnya nggak kita ada yang pasok kok. Nggak sempet kayaknya, Mas. Oh, pesan-pesan. Iya. Ini apa ya, nih? Ini duennya. Gurin? Iya. Pak ibunya pesan cendol duen. Asli ya? Iya. Ups. Itu ada lepoh ini. Iya. Itu berarti tandanya asli ya, Shay? Iya. Entel nggak? Nggak, nggak, Kak Aman, Kak, tadi di sini, Kak. Makan sini atau dibukus? Ini, di sini. Makan di sini. Tapi durainnya habis ya, Shay? Hah? Durainnya habis, tinggal di doang? Nggak, ini kita baru buka malah. Ada lagi nanti. Biasanya kita dua kali bawa sih. Dua kali bawa. Nggak duang lagi, Shay? Iya. Duangnya nanti malam lagi, Mas. Ini habis. Soalnya biar fresh. Biar baru. Ini baru berapa lama tuh nih? Satu bulan. Satu bulan? Iya. Itu gimana, Shay? Masih ingat hari pertama? Berapa banyak? Hari pertama sekitar 70-80, Kak. Iya. Ini gimana, Kak? Cendol duen kita sama cendol ketan. Oh, ini membuat apa sih, Shay? Ini cendol duen ketan. Cendol duen ketan. Apa itu, Shay? Es batu. Kayak tadi juga, pake gula awen. Manis sedang, Kakak? Sedang aja. Sedang aja. Kalau sedang satu setengah. Kalau manis? Betul banget, Kak. Kalau manis dua sendok? Kalau manis dua sendok. Kalau yang sedang satu sendok setengah. Iya, santan ya, Kakak? Iya, santan. Sendol. Yang atuh cendol ketan aja ya, Kakak ya? Nggak pake duren, yang atuh pake duren ya, Kakak? Yang cendol ketan manis katanya? Iya, oh manis. Ini ketan putih. Tadi berapa liter? Biasanya ini cuma bikin setengah liter. Nanti yang hitam datang satu setengah, dua liter. Yang atuh cendol duen, Kakak? Yang atuh cendol duen aja. Iya, Kakak. Ini sendirian aja, Kakak? Amamasnya. Di belakang tadi kemana? Amamas ganteng? Yang ini sedangnya, Kakak. Ini apa menu apanya? Cendol duen. Yang cendol ketan sudah? Manis. Iya, ini sudah sendok ketan sudah manis. Yang cendol duen sedang manis. Manis juga. Ini saling emang 10 ribu ya, Teng? Iya, yang paling murah itu ice cream sama cendol Bandung. Dia 10 ribu. Yang paling mahalnya ketan duen 20 ribu. Sekarang laku berapa porsi, Teng? Nggak tentu sih, Mas. Kalau weekday biasanya ya 60, 70, 80. Kalau weekend, kalau weekend dia bisa di atas 100. 100 poisi? Iya. Tapi kalau cuangnya berapa deh? Hah? Kalau udah dicuangnya berapa? Kalau 100 poisi bisa 1,3 sampai 1,5. Oh, Alhamdulillah. Jadi jam berapa itu? Biasanya sih kita buka jam 5, Cuma kalau weekend kita buka lebih cepat. Kadang-kadang kita jam 4 udah selesai. Sampai, biasanya jam 11. Cuma kalau habis lebih cepat, tutup lebih awal. Jualannya tiap hari, Teng? Tiap hari, Kak. Jadi 28, Kakak. 28. Sebentar ya, Kak, ya. Apa? Eh. Oh, iya. 28. 28. 28. Jadi 72 ya, Kak, ya? Makasih, Kak. Nah, nih, harapan kedepannya gimana, Kak? Makin rame, lah, Mas. Makin rame. Bisa buka lagi di tempat lain. Mas, biar-biar rame itu mana, Kak? Jaga kualitas sih, Kak. Kayak misalnya ada barang-barang apa, ada bahan-bahan yang nggak habis, kita nggak pake lagi. Kita tetap bikin baru tiap hari. Kecuali kalau untuk grand, kalau untuk grand kan ya memang lebih awet, kan? Karena penyimpanan juga kan di suhu yang dingin. Tapi kalau misalnya kayak santan, atau barang-barang yang cuma tahan sehari, kita cuma pake satu kali itu aja. Habis nggak habis, kita buang, kita danti yang baru. Menjaga kualitas aja sih, Mas. Kalau misalnya, biar makin banyak yang beli. Jadi namanya apa nih, Kak? Cendol Durean Durean. Alamat dan lokasi dan jam buka, Kak? Oh iya, di pinggir, di pusat jajanan Kalibata, sebelah apartemen Kalibata City, depan gate 1, terus jalan terus setelah musih viral. Iya, globoknya warna kuning. Pesan-pesan motivasi, Kak? Muti motivasi, apa ya, semangat aja, Kaknya. Gajah harus semangat aja sih. Iya. Gensi mungkin, Kak? Ada, 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 ada. Kalau cari uang, nggak harus gensi, Mas. Apa aja dilakuin sih, yang penting bisa menghasilkan. Ini mohon maaf, Kak, sepuluh bukain, Kak? Tergiasaan apa? Saya memang dagang, Kak. Iya, memang dagang. Tergiasa, Kak, ya? Iya, udah dari 8 tahun, memang dagang. Sebenarnya dagang apa, Kak? Dagang duren. Oh, duren! Emang dagang duren. Ini salis duren. Iya. Bos duren kayaknya, nih. Dari awal setelah nikah, emang langsung usaha. Dan awal usaha itu, buka emang dagang duren dari 2016. Dulu masih ingat, Kak, pengalaman pertama kali, terjun ke dunia musahanya gitu, Kak? Iya, nggak gampang sih, pastinya. Karena apalagi kan dulu, kita masih merintiskan, kayak kita pertama kali aku buka, aku tuh duduk di rumah makan gitu kan, bawa sampel duren, terus nawarin ke orang gitu, kayak misalnya ada yang selesai makan, kita kayak, kita mau coba enggak gitu. Kita tuh bener-bener bagiin sampel gratis, biar orang-orang tuh kalau dulu ngerasa, maksudnya duren yang kita jual tuh kayak gimana. Badi mental itu gimana? Malu lah apa awalnya. Kadangnya kayak duduk, mau nawarin orang aja tuh kayak maju mundur, takut, iya ditolak gitu, kayak nggak enak. Cuma setelah berapa lama ya, udah, udah alhamdulillah sih, udah. Tidak banyak waktu ya, Kak? Iya, udah. Terima kasih. Oh, ini es krimnya ya. Ini apa aja nih, Teng? Ini es krim. Oh, ini es krim? Iya. Ini es krim itu dia 5 sendok. Ini masih keras banget, sabar ya, Mas. Masih baru ya, Teng? Iya, baru datang sejak tadi es krimnya. Ayo, ada yang perawahan ini, Teng. Baru tiga itu ya? Iya. 5 sendok tadi? 5, kalau es krim. Kalau yang es duren, dia es krimnya 3 skop, terus ditambah duren yang asli. Duren daging yang ada di, apa, dendang tadi. Itu apa namanya kalau yang itu? Itu es duren. Es duren. Iya, kalau ini es krim. Es krim, es krimnya aja. Oh, enggak penyak ini, mah ya? Iya. Berapa ini, Teng? Kalau sih gini? 10 ribu, Kak. Hah? Sorry? Iya. Mula-mula, mula-mula. 10 ribu. Cuma gini aja berarti? Iya, kalau es krim kayak gini aja. Kalau yang es duren, dia dikasihnya 3 skop, terus ditambahin duren yang ada di dalam-dalam. Ini es krim gini aja, enggak pakai cendol? Enggak. Kalau cendol, dia tadi karyannya ada lagi di dalam. Ini pakai cendol, enggak? Ada cendol. Oh, ada. Iya. Boleh. Buat dimakan sini, Teng. Oh. Iya. Oke, aku pesen deh cendol, Teng. Cendol. Semoga usahanya makin maju, Teng. Amin. Terima kasih, Mas. Iya, Amin. Eh, cendol satu, Teng. Cendol yang duren, yang biasa, Mas. Yang duren. Pusen aja, Kak. Tiga. Candol dulu kan ya, Mas. Iya, ini sama es dulu ya. Iya, es selut. Terus, ini apa? Gula aren. Oh, gula aren. Iya. Yang dikasih nangka ya. Iya, yang dikasih nangka. Ini santannya. Iya. Iya. Ini cendol. Durennya ya? Iya, ini durennya. Kak, pilih, udah berapa lama, Kak, jual nih? Udah satu bulan. Satu bulan? Iya. Ini bulan tau namanya. Apa? Namanya siapa, Kak? Namanya Ria. Kalia. Ria. 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 Pilih usaha ini kenapa sih, Kak? Karena basicnya aku udah jualan dua, jadi lebih mudah aja untuk jual olahan lain. Kalau harganya dari berapa aja? Dari harga Rp10.000 yang tamu lah ada cendol biasa, cendol Bandung, sama es krim. Yang paling mahal itu dia ada ketan duren. Yang ketan duren itu harganya Rp20.000, dia isinya ketan, es krim duren, disiram duren asli.